Intro Dan kalau ada di sini malah, apapun yang dimasukkan untuk menginstall skill-skill baru Kepada para peserta trainer yang akan berdampak bagus Identitas itu KTP, identitas identik hanya punya Anda Maka kalau kita menjadi seorang inovator, teman-teman semuanya Maka itu akan membuat kebawahnya value kita, belief kita, skills kita, behavior kita Bertumbuh sebagai seorang inovator Dan bagaimana menjadi seorang inovator, how to innovate Selalu bertanya, what's new? Selalu bertanya, what's next? Apa selanjutnya? Selalu bertanya, what's the better? Sederhananya itu Bagaimana menginovasi pembelajaran di rumah After lebaran Tanya, apa yang baru, yang belum dikasihkan sama gurunya Belum pernah saya buat di rumah Setelah ini, apa ya supaya anak saya nggak ngebosenin Nggak bosan belajar di rumah Apa yang bisa ngebuat pembelajaran di rumah ini makin lama makin baik Komunikasi sama istri Apa yang baru, karena sekarang ini ke dapur ketemu sama istri Ke ruang tamu, ketemu sama istri Mau ke toilet, tabrakan di depan toilet sama istri Apa yang baru di dalam komunikasi yang bisa kita lakukan dengan istri Apa selanjutnya setelah tahapan komunikasi yang kemarin kita buat Tahapan selanjutnya adalah hadir 100% buat istri Sahabat-sahabat semuanya Apa yang bisa ngebuat komunikasi itu selalu berhasil dengan istri Ibu kepada anak-anaknya Ayah kepada anaknya Suami kepada istrinya Anak kepada orang tuanya Teman-teman semuanya Pimpinan perusahaan kepada orang-orang yang dipimpin Pimpinan instansi Pimpinan masyarakat terkecil Kepada masyarakat di lingkungan Anda What's new, what's next, what's the better Sesederhana itu Kalau kita bilang saya adalah inovator yang akan menumbuhkan people Menumbuhkan profit Menumbuhkan planet Dengan tiga pertanyaan What's new, what's next, what's the better Itu udah inovator kok Inovator bukan cuma menghasilkan sesuatu yang baru Tapi gak bisa dipakai Makanya ada, what's the better Yang bisa manfaatnya itu diterima bukan cuma buat kita Tapi juga buat orang-orang sekitar kita Yang bisa membuat yang sudah ada Jadi jauh lebih baik Yang ketiga, yang S Crisis S-nya, systemic process Guys, hari ini kita chaos banget bukan? Kemarin gak boleh pakai masker Sekarang pakai masker Gak boleh keluar Terus jadi PSBB PSBB kemudian dilanggar Belum lebaran Chaos banget Teman-teman semuanya Ketika chaos Tetaplah calm Jangan ikutan-ikutan chaos Calm itu artinya apa? Internal system di dalam diri kita Lagi jalan coy Internal system di dalam diri kita Apaan sih Kang Hari? Nih, awareness kita lagi jalan Lagi nyala Teman-teman Kita sadar banget Kita sadar banget Kita ini lagi ada di posisi apa Kita tetap menjaga Purpose hidup kita apa Misi hidup kita apa Kita tetap punya value itu apa Yang kemudian meskipun saya di rumah Tapi menggerakkan saya step by step itu apa Sahabat-sahabat semuanya Itu namanya internal system di dalam diri kita Kita lagi jalan Kalau di luar diri kita chaos Terus kita juga chaos Artinya Internal system kita lagi error Kita lagi di trigger sama yang di luar Nggak di trigger dari dalam Leadership itu outside Bukan outside in Tapi inside out Sistem yang kita buat Di luar diri kita Lalu bersumber Dari dalam diri kita Yang pengen tahu internal system runningnya Kayak gimana Gimana ngejalanin internal system Supaya bisa ngerespon dengan baik Nanti ikutan High Class Respon Online Training Ya, base 2 Sahabat-sahabat semuanya Yang selanjutnya adalah Enjoying the process Enjoying the system Bukan cuma serta-merta Menghasilkan Menginginkan result No Kasih tahu sama tim Anda Sekarang Anda boleh banyak Jauh lebih salah Dibanding sebelum COVID Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu Mana yang benar Yang perlu kita tahu Adalah sekarang Marilah terus bergerak So enjoying the process Panjang yang Anda terus bergerak Bekerja keraslah kamu Maka Allah, Rasul, dan orang-orang Beriman akan melihatmu Hasil bisa salah Hasil bisa benar Yang penting Jangan fatal-fatal banget Fatal gue gebok juga Enjoying the process guys Think to build Versus build to think Kalau dulu barangkali kita banyak mikir Untuk membuat sesuatu Ditunggu sampai oke Baru running Sekarang enggak Sekarang itu Buat versi 1 Perjalanan di tes Kayak gimana Perlu diperbaiki Buat versi 1.1 Versi 1.1 masih kurang bagus Ingat yang sebelumnya Innovate is our new identity Buat 1.2 Buat 1.3 Terus kayak gitu Santuy Kalem Jangan takut salah Innovator adalah Identitas kita Jadi kalau innovators Nggak takut salah Jangan lagi think to build Itu sistem zaman lampau Before covid After covid Build to think Reset pasar sedikit Cari produk sesuai dengan kebutuhan pasar Jual Nggak laku Perbaiki produknya Perbaiki delivery produknya Kebutuhan nggak kemana-mana Yang berbeda adalah Cara kita mendelivery kebutuhan itu Sahabat-sahabat semuanya How to run internal systemic process Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan bisa Gambar-gambaran Sahabat-sahabat semuanya Lihat ya How to run Bagaimana kita ngejalanin Systemic process Di dalam diri kita Teman-teman Lakukan yang namanya Self Self Nggak bisa Lakukan yang namanya Self analysis Oh ini berarti Laptopnya minta diganti Lakukan self analysis Ganti Ganti jadi Self analysis Kalau self analysisnya bagus Teman-teman semuanya Dari om prima kok bisa muncul Dari saya kok nggak bisa muncul Oke Sip Om prima yang EL-nya tolong dihapus Oke Eh bukan Kang Itu Kang Bukan ya Kayaknya ada dua Makanya saya jadi nggak bisa nulis ya Oke Thank you Guys Jadi gini aja Ada yang namanya Kalau Satu tidak bisa jalan Maka kita harus menjalankan Posisi yang lain Ini lagi dituntut Ini karakter leadership Kayak gimana Kayaknya kita harus pakai Di kamar anak Mainannya yang kayak begini Oke I'll take I'll take a picture I'll For you Sahabat-sahabat Yang pertama adalah Yang pertama adalah Self analysis Lakukan yang namanya Self analysis Self analysis Apa anda Dianalisa Life purpose anda tuh apa Corporate purpose anda tuh apa Professional purpose anda tuh apa Misi profesional anda Misi perusahaan anda Misi pribadi anda tuh apa Teman-teman semuanya Manusia yang akan sustain Manusia yang akan bisa hidup Di zaman peradaban yang berubah ini Adalah manusia yang punya Purpose yang jelas Purpose yang jelas Misi yang jelas Kalau kita tanya kepada orang lain Itu akan jadi yang namanya Purpose nomics Purpose nomics itu yang noun Ekonomi yang berjalan Karena purpose orang-orang Di bawah kita tergali Self analysis Purpose nya dianalisa Value nya dianalisa Pola pikirnya dianalisa Teman-teman Abis itu Kalau self analysis nya bagus Ini akan jadi Kita akan jadi punya Yang namanya Self awareness Yang bagus juga Self awareness Yang bagus juga Kalau kita punya Self awareness yang bagus Maka kalau Nanti kita menunjukkan diri kita Kepada orang lain Namanya self disclosure Maka self disclosure Kita juga akan baik Teman-teman semuanya Kita akan bisa membuka diri kita Kepada orang lain Dengan baik Kita akan menjadi pemimpin Yang kelihatan Sama orang lain Dengan pemimpin yang baik Kayak gini Om Prima apakah kelihatan Self analysis Berbuah self awareness Berbuah self disclosure Mudah-mudahan kelihatan Teman-teman semuanya Orang-orang yang senantiasa Menganalisa dirinya Dia akan memiliki Yang namanya self awareness Yang baik Dia Dia nyala Dia akan memiliki Self awareness yang baik Ini Self awareness Ini Self Analysis Di bawah Self analysis Yang ini Self awareness Kalau orang punya Self awareness yang baik Maka dia akan punya Yang namanya Self Disclosure Yang juga baik Self disclosure Sampai self analysis Di bawah ini Ini adalah Kegiatan Untuk Merunning Internal Sistem kita Jalan Kenapa Sistem internal Kita gak jalan Karena kita Kebanyakan Terkendali oleh Yang di luar Diri kita Melihat orang Ke pasar Kita jadi pengen Ikutan ke pasar Karena kita panas Ngapain gue ditahan-tahan Selama ini Melihat orang ke pasar Dia gak peduli Yaudah Terserah Indonesia Terserah Guys Itu gak bagus banget Bagaimana kita Running self Internal Sistem kita Adalah Dengan banyak Self analysis Istilahnya Self analysis Bahasa Sundanya Muhasabah Ini tuh Muhasabah Self analysis Itu Muhasabah Self awareness Adalah kesadaran diri Self disclosure Adalah bagaimana Kita menunjukkan Diri kita Di depan orang-orang Sahabat-sahabat Semuanya Yang selanjutnya Udah makin malam Yang selanjutnya Leader harus memiliki Imajinasi yang kuat Imajinasi apa Imajinasi bahwa Akan ada musim semi Pasca pandemi Akan ada kebaikan Setelah Segala sesuatu Yang dianggap Krisis ini terjadi Sahabat-sahabat Semuanya Akan ada kabar gembira Buat orang-orang Yang senantian Sesahabat Rahasia terbesar Rahasia terbesar Dari penampakan Penampakan Yang ada di seluruh dunia Yang Anda lihat ini Ini rahasia Besarnya Tertampung Dalam satu kata Apaan itu Imajinasi Jadi Kalau kita Nggak punya Imajinasi Sahabat-sahabat Semuanya Itu rugi banget Sekarang saya tahu Gimana caranya Untuk gambar-gambar Bismillah Sahabat-sahabat Semuanya Lihat Imajinasi Anda udah punya Impian Anda udah punya Yang namanya Life purpose Impian Atau life purpose Atau apapun itu Teman-teman semuanya Anda taruh Di belakang Dan biasanya Life purpose itu Nggak pernah dibuka-buka lagi Cuma ditulis Di dunia Di kelas training And then kita lupa Sahabat-sahabat Semuanya Seharusnya Life purpose ini Kita pecah-pecah Jadi pikiran-pikiran Yang muncul Informasi yang datang Ke kepala kita Setiap harinya 2 juta bit Dan diolah Menjadi pikiran 60 ribu 60 ribu Sahabat-sahabat semuanya 60 ribu Pikiran Tiap hari Kita yang jaga Pikiran kita Bukan kita yang Dijaga oleh Pikiran kita Pikiran tentang Yang harus kita masukin Ke kepala kita Adalah pikiran yang Kayak gimana Pikiran yang Mendukung Life purpose kita Untuk Tetap ada Untuk tetap terwujud Supaya pikiran itu Muncul setiap saat Apa yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah Kita perlu Mengimajinasikan Pikiran-pikiran itu Ini yang kotak-kotak Kecil Bundar-bundar kecil ini Ini adalah Kotak-kotak Imajinasi Dalam Keseharian Mau Bobo Berimajinasi Mau tidur Berimajinasi Sahabat-sahabat Imajinasi apa Imajinasi Tentang Kebaikan-kebaikan Yang bisa kita buat Cung Di antara Anda Yang pengen Banget Nanti Bakda Covid Bisa umroh Dan haji Sama keluarga Ada Tolong dituliskan Yang pengen Bisa haji Dan ibadah Sama orang tua Ada Ada dokter Ahmad Nur Hadi Raise her hand Masya Allah Thank you Acumkan tangan Good Wow Teman-teman Thank you Anda barangkali Pengen bisa umroh Dengan Bukan cuma keluarga Anda Tapi juga tim kantor Anda Ada Itu life purpose yang bagus Tetapi pertanyaan saya Apakah tadi Waktu sholat isya Atau Bakda taraweh Anda Membayangkan Anda lagi umroh Sama keluarga Anda Lagi umroh bersama tim Di kantor Anda Ada Yang ngebayangin Kayak gitu Biasanya langsung Decrease nih Tadi yang pengen umroh Banyak Tetapi ketika Habis sholat Membayangkan umroh Membayangkan Lagi ada di Multazah Membayangkan Lagi ada di Tawaf Ada lagi sa'i Itu tuh kayaknya Sedikit Sahabat-sahabat Artinya apa Artinya Imajinasi kita Masih kita liarkan Kemana-mana Padahal seorang leader Dia harus tetap Memiliki Imajinasi yang positif Supaya apa Supaya dirinya terjaga Psikologinya terjaga Guys Kapan waktu Imajinasi Berimajinasi terbaik Waktu Berimajinasi terbaik Adalah malam 29 Dan mudah-mudahan Malam ini penuh Keberkahan Buat kita Malam-malam Sepertiga malam Ketika Ramadan Berakhir Sahabat-sahabat semuanya Ketika kita sholat Ketika Ba'dah sholat Imajinasikan yang terbaik Doa adalah Saat-saat Kita mengimajinasikan Imajinasi terbaik kita Guys Ayo Menjadi seseorang Yang imajinatif Mulai dari sekarang Jadi ya Oke Baik Masih pada ada Ini teman-teman semuanya Oke Wow Masih semangat Pak Langgang Masih ada Luar biasa Namanya aja Langgang Mas Dandi Masih oke Thank you guys Yuk kita lanjutin lagi Wow Ada Pak Eri juga Masih ada dan siap Masya Allah Tabarakallah Yuk sekarang kita Pertajam lagi Malam hari ini Apa sih Leaders Karakteristik Yang selanjutnya Yang bisa kita munculkan Kang Prima udah keliatan Layar saya Sharing layarnya udah Masukkan Oke good How to be imaginative Yang tadi yang saya ceritakan Nah yang terakhir adalah Super team creator Guys Jadilah seseorang Yang menumbuhkan orang-orang Jadilah seseorang Yang menumbuhkan Lingkungan Tempat kita ada Lingkungan hidup Yang kita punya Sahabat-sahabat semuanya Alam kita tumbuhkan Kita Kita tumbuhkan Bukan lagi cuma aku Aku Kita Dan alam Itu super team Yang sangat luar biasa Dan gak bisa Kita menumbuhkan Diri kita Menggeser Keakuan Menjadi kekitaan Menjaga Alam ini Tetap baik Sehingga Gak lagi tampak Kerusakan alam Karena ulah tangan manusia Ulah tangan kita Sahabat-sahabat semuanya Kita bener-bener Jadi bagian yang menjaga Menghasilkan profit Tapi menjaga planet Masih ingat yang tadi Gak bisa kita Menggeser Aku dan kita Kemudian kita menjadi Satu rahmatan Lil'alamin Kalau kita gak berporos Kepada satu hal Apa itu? Allah Kita ini Co-creator Kita ini sama Seperti co-host Di dalam training Yang sekarang kita punya Hostnya siapa? Di dalam training Covid yang gede ini Di dalam krisis yang gede ini Hostnya Allah Kita hanya co-host Sahabat-sahabat semuanya We are co-creator Super team Co-creator Not only Super team Creator Karena creator terbesarnya Adalah Allah Maka Si krisis ini Membuat kita Jadi sadar La haula Wala kuata Sombongnya kita di jaman Sebelum krisis Kerennya kita ngerasa Di jaman sebelum krisis Ditampakin krisis Kayak gini Ternyata Oh ya Allah We are nothing Without you Kita gak ada apa-apanya Tanpa Allah Guys Dan kapan Waktu terbaik Kita menyerahkan diri kita Kepada Allah Dan bener-bener Kita menyadari Bahwa kita ini Cuma co-creator Not creators Adalah malam hari ini 29 Ramadhan 1441 Bilang sama Allah Ya Rabb Aku akan berusaha Seoptimal Diriku bisa Aku akan membuat Diriku dengan krisis ini Bener-bener bahwa Membuktikan bahwa Aku adalah Fi asani takwim Yang kau bentuk Dalam sebaik-baiknya Rupa Dalam sebaik-baiknya Bentuk Tapi ya Rabb Itu daya Itu upaya Gak ada daya Gak ada upaya Yang bisa aku lakukan Kecuali kalau Kau menitipkan Sedikit kekuatan Kepadaku Sahabat-sahabat semuanya Jadi ketika nanti Kita udah Care Di awal Masih ingat Crisisnya itu Care Kepada manusia Di bawahnya Kita jadi co-creator Super team co-creator Kita seseorang Yang berserah diri Kepada Allah Tapi progresif Karena semuanya Gak bisa Harus pakai action Untuk menjaga Si crisis yang tadi Sharpen karakter Yang tadi Di dalam kata krisis Maka kita Perlu sebagai Pemimpin Membangun lima ekosistem Pemimpin yang kuat Dalam krisis Yang pertama adalah Fisik kita Fisik Fisik itu Makanan yang kita Masukkan ke dalam Badan kita Cuci tangan Kita sebelum Kita makan Atau mau melakukan Sesuatu Dulu kita mandi Sebelum pergi Sekarang kita mandi Setelah pergi Dan tentu Sebelum pergi Masa kita mau Bau sebelum pergi Enak aja Mandi Sesudah pergi Dan sebelum pergi Tentu saja Kita lebih mencintai Fisik kita Karena kita jadi Rajin berolahraga Sahabat-sahabat semuanya Kita gak Begadan Kalau gak ada Perlunya Maaf untuk fans Yang kan Roma Guys Kita menjaga Fisik kita Our physical Our body Is our sanctuary Badan kita ini Adalah Tempat kita Beribadah Tools terbaik Untuk kita beribadah Kalau Kenapa Bunda Rani Raise your hand Mau nyanyi Oke Bunda Rani Pertama Ekosistem yang perlu Pemimpin kuat miliki Adalah ekosistem Di dalam fisiknya Yang kedua Kebiasaan Kebiasaan untuk Menjaga fisik Dengan jauh lebih baik Kebiasaan untuk Mengkonsep sesuatu Untuk umat Sekarang saya jadi Punya kebiasaan Tiap minggu saya Punya modul baru Untuk dibagikan Kepada teman-teman Doakan mudah-mudahan Istiqomah Sahabat-sahabat semuanya Kebiasaan ini Masih perlu Masih Challeng banget Untuk dibuat Supaya tidak jadi Terlalu berat Materinya Untuk Anda bawakan Tetapi saya ingin Banget membiasakan Ini Membagikan sesuatu Yang bisa kemudian Anda bagikan Teman-teman Pemimpin Supaya si krisis Tadi Tidak lantas goyang Maka pemimpin Harus memperkuat Si krisis tadi Di dalam lima ekosistem Apa yang selanjutnya Adalah aktivitas Buat ruang-ruang Baru Pembelajaran Seperti Positive vibes Sekarang Buat ruang-ruang Baru Atau produk-produk Baru Untuk dijual Buat ruang-ruang Baru Untuk inovasi Lakukan Aktivitas-aktivitas Yang membuat Orang lain Jadi bertumbuh Bukan cuma Dirinya bertumbuh Tapi orang lain Juga bertumbuh Aktivitas Selanjutnya adalah Ekosistem Psikologis Pemimpin Guru saya bilang Beranilah Miliki tim Yang kecil Tapi berani hidup Bukan tim besar Berani mati Bagus Bagus Kalau timnya Makin lama Makin besar Dan makin Berani Untuk hidup Seorang Pemimpin Harus punya Keyakinan Bagaimana Untuk Menghadapi Permasalahan Yang besar Sekarang Yang dihadapi Oleh seluruh Manusia Pemimpin Harus memiliki Keyakinan Bahwa akan Ada musim Semi Pasnya Pandemi Yang itu Harus kita Persiapkan Dari sekarang Pemimpin Harus yakin Kalau kita Kompak Maka kita Bisa melalui Apapun Masalahnya Pemimpin Harus yakin Terhadap Segala sesuatu Apa yang Sudah Allah Katakan Ucapkan Di dalam Al-Quran Sehingga Psikologinya Menumbuhkan Imunitas Yang kuat Untuk Menghadapi Krisis Yang tadi Itu And the last One Sahabat-sahabat Semuanya Yang harus Dimiliki Oleh seorang Pemimpin Untuk Membuat Krisis Yang tadi Si karakter Terjaga Adalah Kata-kata Care Diungkapkan Dengan Kata-kata Innovative As our Identity Dikatakan Dengan Kata-kata Sahabat-sahabat Semuanya Saya adalah Innovators Itu adalah Kata-kata Teman-teman Semuanya R-nya Radiate Positively R-nya yang tadi Itu adalah Kata-kata Positif Yang dimunculkan Sahabat-sahabat Semuanya I-nya Innovative As an Identity Terus lagi Tadi ada S-nya Ada I-nya Ada Super Team Creator Itu dikuatkan Dengan kata-kata Guys Jangan 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 Anggap Enteng Kata-kata Kata-kata Adalah Perwujudan Yang Paling Kecil Tapi Itu Adalah Hasil Systemic Proses Yang Terjadi Dalam Diri Kita Kata-kata Baik Hanya Akan Keluar Dari Jiwa Yang Baik Dan Kata-kata Kotor Adalah Perwujudan Jiwa Yang Gak Bersih Guys Belajar Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Terbaik Dan Kata-kata Yang Terbaik Perlu Kita Baca Malam Hari Ini Perlu Kita Selami Malam Hari Apa Itu Kata-kata Yang Termaktub Di Dalam Al-Quran Supaya Kita Makin Yakin Bahwa Yang Allah Berikan Sekarang Cuma Sedikit Dari Rasa Takut Akan Kehilangan Barang Kehilangan Harta Kehilangan Jiwa Kehilangan Makanan Dan Buah-buahan Masya Allah Sahabat-sahabat Yang Berbahagia Mudah-mudahan Film Ini Bisa Anda Nikmati Kalaupun Tidak Mohon Maaf Lahir Bantin Tapi Nanti Di Grup Kalau Sekarang Tidak Kalaupun Kita Suaranya Belum Muncul Suaranya Dimana Ya Oh Ini Dari Dari Pas sharing screen Diklik dulu Di pojok kiri bawah Ada share Audio Coba dikeluarin dulu Masuk lagi Share audionya Diklik Oke Sharing screen Ada dimana Optimize Sharing screen Oh Share computer sound Ah Itu Oke Oke Nah Mohon maaf Ini pembelajaran Saya belum tau Oke Gimana Ngebalikin Ngebalikinnya Lagi Kakak Dapat Menyerikan Dibag Dibag aja kan Dibag Dibag Bismillah Tawakal 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 Next lagi Sip Sip Sudah bisa didengar Pemimpin Pemimpin harus memiliki Kemampuan Berkomunikasi Setiap kata-katanya Wajib memiliki Kekuatan Dan Kejujuran Dia berbicara Pada waktu Yang tepat Dan Harus dapat Memberikan Keyakinan Bahwa Fase Ujian Yang berat ini Bisa Diatasi Sepatah kata Pemimpin Bisa mempengaruhi Kesadaran Tim kita Anak buah kita Follower kita Sepatah kata Pemimpin Bisa mempengaruhi Keadaan Seperti Salah satu Pepatah Kuno Sepatah kata Dapat Menghancurkan Kuno Kekuatan kata Dapat Menyerikan Negara Dalam Situasi Sulit ini Maka Dibutuhkan Kata-kata Pemimpin Panduan Dari Pemimpin Kualitas Dan kelas Seorang Pemimpin Dan Energi Seorang Pemimpin Dalam Memandu Arah Dalam Memandu Menuju Arah Alhamdulillah Herobilalamin Sahabat-sahabat Semuanya Dan yang terakhir Dari saya Om Prima Udah bisa Dengar suara Saya lagi Om Udah kan Masukan Oke Sahabat-sahabat semuanya Yang terakhir Dari saya Malam hari ini Mari kita Design Kata-kata kita Mulai hari ini Karena Kalau misalkan Satu rangkuman Materi Kali ini Bagaimana Menajamkan Karakter kita Sebagai pemimpin Di masa yang akan Datang Maka Kalimatnya adalah Divine Reality And Giving Hope Pemimpin itu Mendefinisikan Realitas Dan Memberikan Harapan Dan Mendefinisikan Realitas Memberikan Harapan Action Di antara Keduanya Sahabat-sahabat Semuanya Akan jadi Sangat kuat Kalau kita Mampu Mendesain Kata-kata Yang kuat So Saya ngajak Sama Anda Ayo Design Kata-kata Anda Mulai Malam Hari ini Buat Kembali Berengkali Yang diajarkan Oleh Pak Jamil Azza Ini Sebagai Proposal Hidup Kita Malam Hari ini Kita Ungkapkan Kata-kata Yang terbaik Yang kita Punya Malam Hari ini Lewat Lantunan Doa Setelah Training Ini Selesai Kita Tulis Dulu Sesuatu Dan Habis itu Kita Panjatkan Di dalam Doa-doa Kita Malam Hari ini Sahabat-sahabat Semuanya Seorang Leader Adalah Orang Yang Mendefinisikan Realitas Memberikan Harapan Dan Mudah-mudahan Realitas Kita Harapan Kita Akan Jadi Makin Hidup Ketika Kita Menyerahkan Kepada Samaah Hidup Di malam 29 Ramadhan Malam Ini Terima kasih Atas perhatiannya Teman-teman Semuanya Bahagia banget Bisa menemani Anda Semuanya Nanti Buat Anda Yang mau Ikutan Menyebarkan Training Ini Di grup Akan ada Tawaran Buat Anda Siapa Di antara Anda Yang mau Modulnya Dan menyebarkan Nanti Kami akan Berikan Platform Teman-teman Semuanya Akan kita Berikan Apa itu Namanya Flyer Akan kita Berikan PDF Yang Akan diberikan Modul ini Tentu saja Dalam PowerPoint Terus PDF-nya Karena biasanya Gini Malam ini Saya cerita Hari Kamis Saya cerita Hari Sabtu Kita TFT Dua jam Apa maksudnya Dari kata-kata ini Apa maksudnya Dari kata-kata ini Apa yang harus Ditekankan Tapi karena Hari Ahad Nanti kita akan Insya Allah Menjelang Idul Fitri Maka TFT-nya Saya ganti Dengan PDF Teman-teman Yang mau PDF-nya Apa maksudnya Dari Pembukaan Dari isi Dari Call to action Sekarang Anda boleh Nanti juga Anda Diberikan kesempatan Untuk Membuat flyer Yang Templatenya Sudah kita buat Gitu Om Prima Haturnuhun Pisan Atas perhatiannya Yang mau Bertanya Silahkan Ada tekniki Ada Wow Makasih Kalau mau dirangkum Di dalam Wow Siap Haturnuhun Pisan Kehari Untuk Oh ada Ini tarikan Luar biasa Masya Allah Yes There is always Good hope Oke Ada pertanyaan Silahkan Teman-teman Kita buka Untuk tanya-jawab Tapi kayaknya Kita batasi Satu aja ya Karena udah Larut malam Kalau akan ada Pertanyaan Nanti boleh kita Lanjutkan Di kolom Chat aja Di whatsapp Ya Teman-teman Siap Siap Yang mau bertanya Boleh Asungkan tangan Nanti saya akan buka Di unmute dulu Nanti Boleh 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 di Angkat tangannya dulu Raise your hand Mas Ahmad Akbar Ini Kang Prima Bertanya Mas Ahmad Akbar Oke Saya mau nanya nih Apa yang saya tuai Adalah Mas Ahmad Tapi ada beberapa Kondisi yang ternyata Merusak pengaruh Ke tim leader Di tim kecil karyawan saya Bagaimana Baiknya Untuk Memperbaiki itu Oke Mas Ahmad Barangkali ada Pak Oh Bang Jihad Thank you Duduk 90 menit Di depan laptop Nggak terasa Makasih Oke Cek Mas Ahmad Boleh di Unmute dulu Oke Leadership Tadi Kang Zain Menambahkan Leadership adalah Divine reality Giving hope And showing the way Jadi penting banget Untuk orang-orang Seorang leader Itu ketika pas Divine reality Menyatakan Definisi Realitasnya Sahabat-sahabat semuanya Terus juga giving hope Jangan setelah itu Ditinggalin Tapi showing the way Ini loh yang harus kita lakukan Ini loh yang harus kita lakukan Ini yang harus kita lakukan Jadi si pemimpin itu Turun ke bawah Turba Turba Bukan cuma Di atas Di singgah sana Di What is that Di istana Yang keren Terus Tidak turun ke bawah Tidak pemimpin itu Turba Ya Kayak gitu Siap Duhun Kang Zain ya Tadi ada teman dari Kang Zain Mantap Makasih Kang Zain Oke yang lain Tadi Mas Akbar Mas Akbar Tolong pertanyaannya Tidak enaknya Kalau tidak pakai stream yard Jadinya pertanyaannya Sudah kemana-mana Ya Boleh Mas Ahmad Akbar Saya coba di unmute Masih belum di approve Sama beliau Oke Sebentar Saya mau lihat Oke Mohon izin Meninggalkan Arena Ada tamu Saya kaget ya Mbak Tias Mohon izin Meninggal Meninggalkan Ya Mbak Hafiza Juga mau bertanya Silahkan Sambil saya mencari Yang dari Mas Ahmad Oke Mas Ahmad Saya ketemu nih ya Sebentar ya Ijin tanya Kang Hari Fokus pada caring Saya berterima kasih Oke Saya HR Di sebuah perusahaan Saya Secara alami Tanpa referensi Apapun Melakukan caring Ke 63 karyawan di kantor Masya Allah Kebarakallah Pertanyaannya Apa yang saya tuai Adalah feedback positif Tapi beberapa kondisi Yang ternyata Merusak pengaruh Ke tim leader Di tim kecil Karyawan saya Bagaimana Memperbaikinya Ini saya harus Tanya lebih detail nih Beberapa kondisi Yang ternyata Merusak Kepengaruh Tim leader Di tim kecil saya Mudah-mudahan Mas Ahmadnya ada Dan Dibukakan Ini Sahabat-sahabat semuanya Sedikit aja Respon orang Terhadap Apa yang kita lakukan Itu adalah feedback Ya Saya ulangi Respon orang Terhadap Apa yang kita lakukan Itu adalah feedback Feedback buat kita Tetapi Respon apapun Orang tersebut Kepada respon kita Itu namanya peristiwa Hasil yang akan Kita tuai Adalah bagaimana Kita merespon Si respon yang Gak baik tadi Jadi Apapun kejadiannya Hasilnya selalu tergantung Respon kita itu Misalkan nih Ada orang Yang kita Apresiasi positif Tapi orang itu tuh Jadi ngerasanya Kesindir Karena saking Insecure-nya Ya Jadi ngerasanya Disindir Ngerasanya Gak enakan Sama kita Ngerasanya kayaknya Kita lagi melototin dia Gak enakannya dia Sama apa yang kita lakukan Apresiasi yang kita lakukan Terhadapnya Itu adalah feedback Dari cara apresiasi kita Ya Kita bisa Gimana sih Diapresiasi salah Gak diapresiasi salah Bisa responnya kayak gitu Atau bisa kita ganti Cara mengapresiasinya Sehingga Si orang itu Ngerasa enak Atau barangkali Apresiasinya Gak di depan umum Apresiasinya personal Jadi bukan cuma apresiasi Sekaligus juga Apresiasi Dan ditanya kabarnya Ya Supaya lebih Supaya lebih Empatik Ditanya sama dia Kayak gitu Nanti Mas Ahmad Akbar nih Yang bisa menjelaskan Pertanyaannya Apa maksudnya dari situ Gitu Salah satunya Tadi ada yang Raise Her hand Om Prima Saya mulanya duduk Sama Mbak Nuning Biduwati Mbak Nuning Mbak Nuning Sesi ini Ada manfaatnya gak sih Buat Mbak Nuning Kan Mbak Nuning Udah Calon Vice President Di perusahaan Telko gede Wow Manfaatnya yang dirasakan Yang dirasakan oleh Mbak Nuning Manfaat banget Mungkin teman-teman tuh Pas aku Ninggalin juga Aduh kehilangan Emak banget nih Gitu Apa-apa Dipikirin Kadang-kadang Mendadak Tiba-tiba Mami tuh bawain Hadiah lah Bawain apalah Yang mereka tuh Gak Gak sangka-sangka Gitu Dan Aku emang happy Kayak begitu Ya Dan itu adalah bentuk Dari caring Seorang wanita Dan itu harus dilihat Sama cowok Yang bukan cuma Main logika aja Kalau logikanya Bisa diimbangi Dengan caring Yang kayak gitu Oh itu amazing Mbak Nuning Makasih udah bergabung Siap Kang Oke Mas Raffi Lagi istirahat Sambil istirahat Udah ngedengerin Raffi Raffi Ahmad Lagi di rumah sakit Hasan Sadikin Terima kasih Bertugas Berada Selalu sehat Selalu ambil Kendali diri Di tangan Raffi 100% Amin Amin Jangan biarkan Indonesia terserah Oke Kang Sejauh mana Mas Ahmad Akbar Kalau misalkan Mau tanya balik Mau didiskusi Gak apa-apa ya Kang Sejauh mana sih Batasan seorang leader Boleh menggunakan Otoritas kepada timnya Untuk mencapai Push Mencapai goal Cakep banget itu Pertanyaan Sayangnya Ini lagi Oke Guys Jadi bismillah ya Ini Ternyata masih Kang Hari masih Sharing screen ya Belum stop Selling screen Masih Udah stop Udah stop ya Jadi gini Siapa tadi yang bertanya ya Oke Sejauh mana Kita boleh nge-push Bawahan kita Untuk Untuk Mencapai targetnya Teman-teman kayak gini Baru kemarin saya jelasin Di HCR online Training di base ke satu Ada seseorang Ada seseorang Yang people orientednya bagus People orientednya Sepuluh Mbak Nuning banget People orientednya itu Sepuluh Masya Allah Bismillah Nah Sepuluh Keren apa keren banget Itu orang keren banget Yang dilihat Bukan cuma timnya Tapi yang dilihat Adalah orang-orang yang Disayangi oleh timnya Dan bagaimana mereka Keluarga Bereksperiens Dengan Krisis ini Dilihat tuh sama lidernya Gimana anak Mau belajarnya Oke enggak Sekolahnya gimana Wah ditanya Oh Very happy Sepuluh Tapi kalau orang ini People orientednya Sepuluh Namun Task orientednya Pencapaian targetnya Nol Guys Ambiar Perusahaannya Ada orang Kebalikan dari Si ini Ini di Yang dasar Yang X Sahabat-sahabat semuanya Si people orientednya Itu Sepuluh Maaf Si task orientednya Itu sepuluh Which is Bagus Di tangan dia Enggak ada task yang gagal Enggak ada project Yang delay Semuanya oke Tapi people orientednya Nol Ya uangnya Stress Yang pasti di dalam timnya Betul enggak Jadi yang bagus Yang mana nih Sebetulnya Ya Apakah Yang bagus itu Lima Lima Di sini Ini yang bagus Atau di mana Teman-teman Kata transformational leadership Yang bagus itu adalah Di titik Sepuluh Sepuluh Di sini Ini yang namanya Team leadership Yang saya Merahin Team leadership Alias Transformational leadership Caringnya oke Lantas Tasknya juga oke People orientednya oke Yang ke atas itu Yang Y Yang Y People orientednya oke Yang X nya Task orientednya juga oke Gitu Udah di push 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 Tadi kata Kang Zen Showing the way Ditanya What can I do to help Apa yang bisa saya bantu Masya Allah Itu tim Meninggituin Udah di push Terus dibilang Apa yang bisa gue bantu Itu tuh udah kayak Dikasih Kolok Ketika Ketika Puasa Sunnah Boleh batal banget Jadi gitu guys Mana yang terbaik Yang terbaik yang ini nih Yang terbaik yang di sini Gitu Jadi boleh nge push Boleh banget Orang leader kok punya otoritas Tapi jangan lupa Yang antar pimpin juga Manusia Jadi Care nya harus di showing Baik Begitu Ada lagi kah pertanyaan Sahabat-sahabat semuanya Komprima Iya Alhamdulillah Oke Wawan Wahyudin Dengan yang barusan Saya agak kesulitan Untuk menggerakkan Anggota saya Untuk jadi leader Jadinya orientasinya Saya terus Gimana cara saya Mengatasi hal ini Oke Membangun leader Mas Wawan Membangun leader Ini adalah Butuh sabaran Ini proses yang panjang Systemic proses yang panjang Dan sebelum kita Membangun leader Di luar kita Pastikan kita Membangun leadership Kedalam diri kita Leadership itu Ada tingkatannya Ada self leadership Ada team leadership Ada business leadership Ada strategic leadership Sebelum kita bisa Mimpin team kita Pimpin dulu Diri kita yang baik Ketika kita sudah bisa Memimpin team kita Dengan baik Teman-teman semuanya Kita nanti punya selat Punya cara Orang ini dipimpin Lewat apa Orang ini dipimpin Bagian yang mananya Dari pekerjaan Yang luas ini Yang mana dulu Yang kita bisa berikan Kepercayaan kepada mereka Untuk mereka Memutuskan sesuatu Kelemahan saya Di dalam memimpin Saya adalah Not only overthinking Tapi over handling Banyak banget Ngurusin sampai ke bawah Ketika di perusahaan saya Saya meng-hire CEO Dia Dia menyadarkan saya Betapa memberikan Kepercayaan kepada Orang-orang Di bawah kita Dalam ruang lingkup Departemen yang terkecil Itu penting Dan itu adalah Cara orang Secara general Secara umum Untuk Ngasih kepercayaan Sama orang lain Dan mau memimpin Tapi Yang paling penting banget Adalah Sebelum orang Dikasih kepercayaan Terus dia mau Melakuinnya Yang penting banget Adalah komunikasi Yang intens sama dia Show that you can Bukan karena kita Pengen kerjaan kita Didelegasikan Tetapi karena kita Ingin kepercayaan ini Tumbuh Di dalam mereka Bilangnya Jangan supaya Gue jadi lebih Agak santu Not win to me Tapi win to all of us Win untuk kita semuanya Begitu Mas Mohan Oke Kalau dibalik Gimana Kang Belajar dari Strategic leadership dulu Teman-teman semuanya Strategic leadership Harus dipelajari Dari sekarang Silahkan baca buku Silahkan bergabung Kepada organisasi Yang jauh lebih besar Lihat bagaimana Pimpinan di tertinggi Yang paling tinggi Itu melakukan Strategic leadership Kebawahan kita Kalau misalkan Kang Ahmad Ini seorang dokter Tidak bekerja Di dalam rumah sakit Sehingga Strategic leadership Barangkali gak ada Role modelnya Cari dari buku-buku Pelajari Study case Study case Bagaimana Atasan-atasan Yang paling tinggi Yang memimpin Lebih dari 2000 orang Misalkan Melakukan strategic leadership Pengambilan-pengambilan Keputusan Yang berimpak Kepada Banyak orang Di dalam perusahaannya Lewat-lewat Jurnal Lewat study case Kayak gitu Gitu teman-teman semuanya Oke Kang Leader itu bakat Bukan sih Kang Kata TES Leader itu bisa ditumbuhkan Dan di setiap kita Ada sisi leadership Yang kita punya Kenapa Yakin sama hadis Rasulullah S.A.W. Bahwa setiap kita Adalah pemimpin Gitu Teman-teman semuanya Terima kasih atas Malam hari ini Baba Adi Rada Kang Satu lagi Satu lagi Oke Kadang merasa empati Kepada tim kita Dimanfaatkan oleh Oknum Belenar banget Untuk menjadi fraud Jadi apakah kita Sebagai leader Harus tetap bersikap Autoriter Sahabat-sahabat semuanya Leader harus bisa Men-supervisi Leader yang besar Yang sudah ada Beberapa level Managerial di dalamnya Ada Managerial di tingkat bawah Ada managerial middle Ada yang di atas Itu harus memiliki Kemampuan supervisi Yang bagus Tidak harus menjadi Autoriter Ketika kita harus Detail Kepada orang-orang Yang ada di bawah kita Kita masih tetap Bisa detail Tanpa kita harus Menjadi autoriter Kita gak bisa detail Cari orang yang detail Yang bisa kita pegang Sahabat-sahabat semuanya Maka kita akan terbantu Banget untuk memimpin Tim kita Bagi Anda Sahabat-sahabat semuanya Yang mau Menyebarkan ilmu ini Nanti Kang Prima Di grup Akan menawarkan Siapa yang siap Menyebarkan positive vibes Malam hari ini Nanti kita akan Buat sebuah grup Nanti kita akan TFT Jadwal TFT-nya Belum tahu kapan ya Om Prim Tetapi akan dibuat dulu PDF-nya oleh saya Supaya Anda bisa belajar dulu Sebelum TFT-nya Ada Karena biasanya TFT itu Sahabat-sahabat semuanya TFT itu hadir Dua hari setelah training Kayak gini Guys Yang terakhir Saya juga mengajak Saya Academy Trainer High Performa Academy Trainer Setempat Trainer's Guild Sekarang lagi membuat Satu buah training Dimana training ini Adalah High Class Response Online Untuk ke Jilid kedua Saya ngajakin Anda Untuk bergabung Dengan High Class Response Jadi dua Sahabat-sahabat semuanya Nanti pada tanggal 30 Mei 31 Mei Dan 6 Juni Gitu Sahabat-sahabat semuanya Ini Investasinya 499 ribu Kalau Offline Sahabat-sahabat semuanya Itu nilainya 3 juta 500 Belum lagi Anda Meninggalkan Anak Istri Pasangan Dan keluarga Jauh Harus pakai Akomodasi Dan nginep Lain sebagainya Oke So Untuk sekarang Cuma 499 ribu Rupiah saja Sahabat-sahabat semuanya Silahkan Anda Tanya ke Academy Trainer Kemas Padil Atau tanya Kepada Kang Prima Yang nanti akan ada Di grup Insya Allah Sahabat-sahabat semuanya Ditunggu banget Untuk join Kelas ini Testimonial Testimonial Dari yang grup Pertama kemarin Itu sangat Bertebaran banget Ada dari THS Teman-teman semuanya Anda boleh baca Di-follow Di-follow THS Catatan-catatan High Class Respond Online Kemarin Sahabat-sahabat semuanya Itu Ada di catatan Resti Lihat aja ya Nanti di Instagramnya Sahabat-sahabat semuanya Ada Mbak Rahmatyah Bakri Dari Cairo Tetap ikut sampai akhir Banyak Testimonialnya Yang sudah bertebaran Jangan sampai ketinggalan Saya tunggu di sana Jasa kumulah Hira kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax